Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah kisah dari seorang pemabuk yang ditinggikan derajatnya berkat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Membaca solawat memiliki keutamaan yang tidak diragukan lagi Banyak kisah menakjubkan yang dialami oleh ahli solawat Nabi menjelaskan bahwa Bacaan solawat yang dibacakan oleh umatnya akan dibalas 10 kali lipat Sebagian ulama bahkan menegaskan Solawat dapat menuntun seseorang menempuh jalan suluk Solawat sebagaimana ayat suci Al-Quran bernilai pahala dengan membacanya meski tidak mengerti kandungan artinya berbeda dengan zikir-zikir yang lain Ada suatu kisah menarik berkaitan dengan keutamaan membaca solawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW Kisah ini disampaikan oleh Al-Sheikh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tengkihul Qaul Sheikh Nawawi mengutip cerita ini dari sebagian kaum Sufi Diceritakan bahwa salah seorang tokoh Sufi memiliki tetangga yang pemabu Kegemarannya meneguk minuman keras berada dalam taraf di luar kewajaran Melebihi batas hingga ia tidak bisa membedakan hari sekarang, besok, atau kemarin Ia hanyut dalam minuman keras Pemabu ini berulang kali diberi nasihat oleh Sang Sufi agar bertobat Namun ia tidak menerimanya Ia masih tetap dengan kebiasaan mabuknya Yang menakjubkan adalah Saat pemabuk tersebut meninggal dunia Dijumpainya oleh Sang Sufi dalam sebuah mimpi Ia berada dalam derajat yang luar biasa mulia Ia memakai perhiasan berwarna hijau Lambang kebesaran dan kemegahan di surga Sang Sufi terheran-heran ada apa gerangan Mengapa tetangganya yang seorang pemabuk mendapat kedudukan semulia itu Sang Sufi bertanya Dengan sebab apa engkau memperoleh derajat yang mulia ini Kemudian Pemabuk itu menjelaskan ikhwal kenikmatannya yang dirasakannya Hadortu yauman majlisadzikr Pada suatu hari aku menghadiri majlisdikr Lalu aku mendengar orang alim berkata Barang siapa bersolawat kepada nabi dan mengeraskan suaranya Maka surga wajib baginya Lalu orang alim tadi mengeraskan suaranya dengan bersolawat kepada nabi Muhammad SAW Aku dan jamaah juga mengeraskan suara seperti yang dilakukan orang alim itu Kemudian Allah mengampuni kita semua Pada hari itu Maka jatahku dari ampunan dan kasih sayangnya adalah Allah mengandung gerakan kepadaku nikmat ini Demikian keagungan dan kehebatan membaca suaranya Hingga dirasakan manfaatnya oleh seorang pemabuk Kisah tersebut Terang saja bukan hendak membenarkan praktik mabuk-mabukan yang memang diharamkan dalam Islam Cerita itu sekedar mereflesikan keistimewaan sulawat yang bisa mengantarkan seseorang Pada semudera kasih sayang dan pengampunan Allah SWT Semoga kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Untuk istiqomah membaca sulawat Dan diakui sebagai umat baginda nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh